Oke, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com Tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana membentuk sebuah objek dari kumpulan-kumpulan teks Seperti pada contoh yang ada di monitor Anda Kali ini saya akan mengambil contoh objek sebuah ikan lomba-lomba Nah, kita buat saja dokumen baru Saya buat dokumen baru Oke, ambil disini saya sudah menyimpan Beberapa buah gambar yang saya download dari atau yang saya ambil dari Google Image Saya ambil sebuah gambar, saya ambil contoh gambar yang sama Nah, ini saya ambil ada saya yang memendun beberapa buah gambar, saya ambil contoh yang paling sederhana dan paling mudah dulu Kita ambil yang gambar ikan lomba-lomba ini, kita import Taruh disini, nah seperti ini Nah, gambar ini kan formatnya PNG ya Kita ubah dulu menjadi vector Dan yang kita tampilkan adalah garis luarnya saja Kita trace ya, kita terus disini Saya pilih quick, trace Oke, ini jadi sebuah vector Ini yang aslinya yang saya hapus Kita delete saja Nah, yang ini Kita hilangkan warna dalamnya Kita hanya ingin mengambil garis luarnya saja Garis luarnya saja Oke, ini saya hilangin garis Saya hilangin warna dalamnya Klik tombol, klik tanda silang pada kumpulan warna di paling atas Klik, hilang Terus klik kanan pada tanda, apa namanya, warna hitam Untuk mewarnai garis, klik kanan Nah, ini kita perlukan Kita perlukan Nah, begini Nah, kita akan mulai membuat dari kumpulan dari berbagai macam teks Yang kita masukkan disini Pada contoh ini Nah, ini ada beberapa buah teks saya buat disini Kalau misalkan Bingung memilih kata-katanya apa saja Ini saya copy saja dulu ke sini Saya taruh disini Biar kata-katanya sebagai Apa namanya Inspirasi saja Atau kita buat kata-kata yang sama saja Misalkan kita Buat sebuah kata Misalkan Nah, belajar gitu ya Belajar Kita cari fontnya yang Agak tebal Nah, kita pilih yang agak tebal Saya pilih Ini aja Nah, begini Terus, biar teks ini membentuk Seperti kepala lumba-lumba Seperti pada contoh ini Berarti kita akan memotong Atau mengambil perpotongan dari gambar ini Caranya Anda bisa menggunakan Prehand tool Tapi prehand tool yang ini ya Kita seleksi seperti ini Kepalanya saja Seleksi seperti ini Nah, seperti ini Kita pilih objek ini Tekan tombol si pada keyboard Pilih objek yang besarnya Nanti akan muncul kumpulan Atau kelompok shaping Nah, ini kelompok shaping Kalau Anda masih bingung Bagaimana cara menggunakan Kelompok shaping ini Silahkan lihat di video tutorial saya sebelumnya Tentang shaping Terus, kita pilih Intercept Klik Ini adalah perpotongan dari kepalanya Nah, ini kita hapus saja Nah, sebelum kita membentuk Objek ini Seperti bentuk kepala ini Kita posisikan kepala ini Sejajar atau rata Dengan bentuk teksnya Sekali-sekali Kalau seperti ini Sekali-sekali Akan muncul panas Seperti ini Nah, seperti ini Oke, menunya dimana? Menunya disini Kita buka dulu Emplop Effect Emplop Atau Ctrl F7 Sudah ada Akan muncul seperti ini Nah, seperti ini Langkah selanjutnya adalah Setelah pilih teksnya dulu Baru Anda arahkan pointer Anda Atau klik Create from Klik begini Akan berubah pointernya menjadi panah besar Arahkan ke objek yang tadi Yang kita potong tadi Yang kita ambil perpotongannya tadi Kita klik disini Ini sudah disini sudah membentuk Seperti bentuk kepala yang disini Baru tekan Apply Nah, ini sudah jadi Nah, yang ini tinggal Anda masukkan ke dalam sini Sesuai dengan bentuk Ya, gambar ikannya Diputah Kita masukkan ke sini Diputah lagi Oke Nah, berikutnya kita akan buat lagi Bodinya atau badannya disini Kita potong lagi Pake prehand Kita potong dulu Ini Kesini Nah, boleh kesini Nah, begini Tekan sih pada keyboard Pilih Gambar Lomba-lombanya Akan muncul kelompok ini lagi Kalau untuk setting Klik intercept Nah, ini adalah Bodinya Yang ini Kita Hapus saja Misalkan disini Saya Kasih tulisan Design Grafis Begitu ya On-nya Kita pilih yang tebal Misalkan saya pilih yang ini Ini kita putar dulu posisinya Begini Kenapa saya putar posisinya ini Biar text-nya gampang terbacanya Saat sudah jadi nanti disini Ini Saya Besarkan sedikit saja Terus pilih text-nya Pilih create prompt Arahkan ke Objek yang telah Terpotong tadi Akan terbentuk seperti ini Di apply Nah, seperti ini Tinggal objeknya ini Kita Arahkan lagi ke sini Kita putar lagi Nah, begini Bentuk Nah, kalau yang Misalkan yang ini Bentuk ininya Saya tuliskan kata Asik gitu ya Berarti kita potong Disini Seperti ini Begini Oke Tekan seperti pada keyboard Ganti ke picture dulu Tekan seperti keyboard Pilih objek Lomba-lombanya Baru Intercept lagi Sudah dapat Nah, kita Ini kita hapus Kita kasih tulisan Asik Fontnya kita Tentukan Kita pilih text-nya Pilih Create prompt Arahkan ke sini Baru tekan Apply Ini udah jadi Tinggal dimasukin lagi Ke dalam sini Tinggal di Kalau kurang pas Diputar sedikit Nah, gitu Nah, kalau untuk Yang ini Apa namanya Sirip atasnya Dipotong lagi Aja Seperti ini Nah, ganti ke picture Tekan seperti keyboard Pilih Kalo lomba-lombanya Di-intercept lagi Ini kita hapus Kalo lomba-lomba ini Setelah tulisannya Apa itu Ayo Ayo Kita buat lagi Misalkan Ayo Kalo ini kita ganti lagi Yang tebal aja Begini Ini kita putar Dengan posisinya Begini Gampang kebacanya nanti Pilih text Create Term Arahkan ke sini Baru di-apply Nah, ini tinggal Kita ambil Masukin naik ke sini Nah, gini Oke Sampai sini udah paham? Nah Silahkan Anda lanjutkan Sampai posisi Buntuk Lomba-lombanya Akan membentuk Seperti ini Kalau Anda Bingung memilih kata-kata Silahkan diikuti saja Kata-kata yang telah Saya buat di sini Kita ada Photoshop Corel Draw Computer Oke Dan Ship Di ujung-unjung-unjung Dipakai ship Nanti akhirnya jadinya Seperti ini Dan ini bisa Bisa digeser Setelah jadi Bisa digeser Garisnya Oke Oke, sekian dulu Tutorial saya kali ini Sebagai bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Klik tombol Like atau Suka Dan jika Anda ingin Berlangganan Tutorial saya Selanjutnya Silahkan klik Tombol Subscribe Atau berlangganan Dan tentunya Gratis Sukses selalu Untuk Anda Selamat menikmati